Beberapa waktu yang lalu, perwakilan dari Forum P3K Teknis, Mohad Ginanjariana, bersama moderator Rino Saputra, ini mengadakan audiensi bersama Bapak Dr. Randis Haji Guspardi Gauss, MSI. Beliau adalah anggota Komisi 2 DPR RI. Acara yang dihadiri 250 perserta tersebut mengangkat topik tentang problematika gugur masal pada seleksi P3K Teknis 2022. Menariknya, selang beberapa hari kemudian, Menpan RP Abdullah Aswar Anas ini akan mengkaji ulang afirmasi bagi honorer yang telah memiliki masa kerja. Nah, pertanyaannya, apakah formasi kosong pada seleksi P3K Teknis akan diisi dari perankingan? Atau peserta dari tenaga honorer akan mendapatkan tambahan nilai afirmasi? Oke, sebelum kita membahas afirmasi tambahan bagi tenaga honorer yang telah memiliki masa kerja, saya akan merangkum apa saja hasil audiensi problematika gugur masal pada seleksi P3K Teknis 2022. Bersama anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Dr. Randes Haji Guspardi Gauss, MSI. Oh ya, video ini saya ambil dari Abba Channel ya. Jika teman-teman mau menonton versi lengkapnya, saya akan berikan linknya di kolom deskripsi. Oke, berikut ini hasilnya. Selaku anggota Komisi 2 DPR RI, Pak Guspardi siap untuk mengawal audiensi peserta seleksi P3K Teknis 2022 dengan menpan RB terkait banyaknya formasi yang kosong yang diakibatkan dari tingginya nilai passing grade. Guna kelancaran administrasi, beliau memerintahkan kepada perwakilan P3K Teknis untuk segera, yang pertama, membuat surat sanggahan atas nama institusi atau organisasi resmi terkait hasil seleksi P3K yang banyak ditemui formasi kosong akibat banyak peserta yang tidak lolos passing grade. Surat tersebut ditujukan kepada Menpan RB, kemudian dibuat tembusannya ke Komisi 2 DPR RI. Dalam surat tersebut sudah ada kop resmi dan ditandatangani oleh koordinator dan sekretaris atas nama perwakilan peserta P3K Teknis 2022. Pada lampiran disertai dengan tanda tangan dukungan dari peserta P3K Teknis 2022 ini sebanyak-banyaknya. Ada pun bunyi surat tersebut adalah Kami atas nama organisasi atau Paguyuban atau forum komunikasi atau aliansi P3K Teknis 2022 menyatakan keberatan melakukan penyanggahan terhadap hasil seleksi P3K Teknis 2022 karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, tingginya nilai passing grade. Yang kedua, tidak ada nilai afirmasi tambahan bagi tenaga hau honorer yang telah lama mengabdi. Ketiga, soal-soal dengan tingkat kesulitan tinggi yang sebenarnya jarang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Yang keempat, adanya soal-soal yang melenceng dari kisi-kisi soal. Kemudian Pak Gus Parti juga menyarankan perwakilan P3K Teknis 2022 untuk membuat surat dalam rangka melaksanakan audiensi rapat dengan pendapat umum antara Menpan RB dengan DPR RI dan peserta seleksi P3K dalam rangka menyampaikan aspirasi pengisian formasi kosong melalui sistem perangkingan. Saran saya adalah konkret supaya untuk dilaksanakan. Tolong dibuat pertama nama organisasinya ini. Jadi supaya ada kekuatan bahwa yang menyampaikan aspirasi ini bukan bersifat personal. Tetapi adalah apakah namanya organisasi, pangguyupan dari Sabang sampai Merauke. Ini kan gaunya besar. Oleh karena itu buat kopnya, tunjuk kalau memang sudah ada koordinatornya, lalu buat surat permohonannya. Apa-apa saja yang perlu disarankan, disampaikan terhadap prosesi pelaksanaan daripada seleksi P3K ini. Baik, terutama yang berkaitan dengan tenaga teknis bagaimana disampaikan. Yang kedua adalah buat juga surat kepada Komisi 2 untuk melakukan audensi atau RDPU. Buat surat di Komisi 2, kemudian beritahu saya, saya akan kawal itu. Saya yang akan kawal dan insya Allah akan disediakan waktu. Kami kan habis reses itu kan tanggal 14. Nah ketika pembahasan rapat internal Komisi 2 bersama kawan-kawan membuat jadwal, saya akan masukkan jadwal dari adik-adik yang menyampaikan kelukesahnya berkaitan terhadap prosesi pelaksanaan tes seleksi untuk P3K ini. Nah kabar baiknya selang beberapa hari kemudian, BKN melalui akun IG-nya ini merilis video Menpan RB Abdullah Aswar Anas bersama PLT Kepala BKN Bimaharia Wibisana. Dikatakannya Menpan ini memerintahkan kepada BKN untuk segera melakukan reformulasi terkait passing grade maupun instansi pembina yang merumuskan soal-soal P3K. Nah teman-teman sekalian, hari ini saya baru bertemu dengan teman-teman BKN bersama tim dari Kemampan RB. Setelah saya banyak sekali mendapatkan masukan baik lewat media sosial maupun langsung kepada saya terkait dengan passing grade yang seleksi ke P3K. Karena itu, saya minta dilakukan reformulasi baik terkait passing grade maupun terhadap instansi-instansi pembina yang merumuskan soal-soal bagi ujian teman-teman B3K. Ada saran Pak Menteri BKN akan melakukan pertama simulasi untuk melihat seberapa jauh afirmasi-afirmasi itu bisa dilakukan. Afirmasi itu terutama untuk passing grade dan juga untuk banyak permintaan tentang afirmasi tentang masa kerja dari mereka kondoran uti yang sedang kami dalam konsumerasi. Nanti kalau hasilnya sudah ada, kami akan berbicara untuk bisa diberikan kebijakan yang ada di BKN. Jadi teman-teman, saya setelah mendengar dari banyak sekali masukan kepada kami, kami sedang minta sekali lagi BKN dan tim bersama teman-teman untuk membuat formulasi-formulasi dan beberapa skenario yang nanti akan kami pelajari dan pada waktunya nanti akan kami akan ambil keputusan yang terbaik dan secara bersama-sama. Jadi dari video tersebut, ini Menpan RB mendapat masukan tentang banyaknya peserta yang gugur dan tidak lolos dalam passing grade. Sehingga mengakibatkan banyak formasi P3K teknis yang kosong. Nah, terkait hal itu, Menpan memerintahkan BKN bersama tim untuk melakukan simulasi. Nah, simulasi di sini maksudnya pansel nas ini sedang menghitung berapa sih angka ideal untuk peserta tes P3K teknis dari tenaga honorer. Apakah mau dibuat fix nilai afirmasinya dipukul rata untuk semua peserta dari tenaga honorer atau dibuat berjenjang berdasarkan masa kerjanya? Kalau kita mengacu pada nilai afirmasi seleksi P3K tenaga kesehatan, maka penerapan nilai afirmasi bagi tenaga honorer atau non-ASN ini sebagai berikut. Ini sebagai gambaran saja ya, bukan informasi resmi. Yang pertama, pelamar yang berusia 35 tahun ke atas dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus melamar di tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN atau sebagai honorer, ini akan mendapatkan tambahan nilai sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu 113. Kemudian, pelamar yang melamar di tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN atau honorer, mendapatkan penambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknisnya, yaitu sebesar 68. Yang terakhir, pelamar yang melamar bukan di tempat kerja saat ini sebagai non-ASN atau honorer, mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 23 poin. Bagaimana cara mendapatkan nilai afirmasi bagi tenaga honorer atau non-ASN? BKN kan tahun kemarin sudah melakukan pendataan non-ASN ya, jadi data non-ASN tersebut saat ini sudah selesai di verifikasi. Jika kalian tahun kemarin sudah masuk dalam database tersebut, maka kemungkinan akan mendapatkan nilai afirmasi. Sebaliknya, bagi kalian yang bekerja sebagai honorer atau tenaga non-ASN yang belum masuk dalam database, maka kecil kemungkinan akan mendapatkan nilai afirmasi. Karena bagaimanapun juga, nilai afirmasi harus mengacu pada database yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan. Apakah nanti ada penurunan passing grade? Nah, dalam video tersebut, Mainpan meminta kepada BKN bersama instansi pembina yang merumuskan soal-soal P3K. Dalam waktu dekat, BKN bersama instansi pembina akan melakukan rapat terlebih dahulu. Jadi menurut saya, jika dengan skema afirmasi nilai dari tenaga honorer atau non-ASN saja sudah dapat mengisi formasi yang kosong, maka opsi penurunan passing grade tidak perlu dilakukan. Apakah nanti ada sistem perankingan? Kalau kita melihat video Mainpan RB bersama BKN, mereka tidak menyinggung sama sekali dengan sistem perankingan. Namun kita juga masih menunggu keputusan finalnya dari BKN. Semua kemungkinan bisa saja terjadi karena sampai saat ini BKN masih melakukan simulasi yang terbaik untuk mengisi formasi P3K yang kosong. Apakah yang sudah dinyatakan lolos prasangga dapat dianulir karena pesaing honorer dapat afirmasi? Menurut saya, sesuatu yang sudah diputuskan dalam pengumuman hasil seleksi P3K ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ya. Jadi yang sudah lolos prasangga, insya Allah akan aman. Yang akan direformasi Mainpan RB adalah formasi yang masih kosong akibat gugur masal tidak lolos passing grade saja. Demikian beberapa informasi penting tentang seleksi P3K teknis 2022. Jika teman-teman ingin mendapatkan update lebih jauh, jangan lupa subscribe channel ini dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Besku Rahmat, Salam Prakom Indonesia.